9.000 hanya cukup untuk kalau dibeliin beras, tetapi berapa? 1.000. 1.000. 1.000.000 dimasak hanya untuk satu hari ya? Cukup untuk si bapak, si mama, dicukup-cukupin. Inilah Puput dan Kakang, dua bocah adik kakak yang sejak kecil sudah terbiasa hidup sulit. Guna membantu kedua orang tuanya, Puput dan Kakang menggunakan separuh waktu untuk membantu mencari napkah dengan mengumpulkan potol dan gelas plastik bekas untuk dijual. Puput kini berusia 15 tahun dan duduk di kelas 3 SMP, sementara adiknya Kakang berusia 8 tahun dan duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Tak pernah malu menjadi seorang pencari botol dan gelas plastik bekas. Sementara itu, saat Puput dan Kakang beristirahat di sekitar jalan Berta Yuda, busa yang mencari botol dan gelas plastik bekas tiba-tiba dihampiri oleh seorang anggota kepolisian. Dia adalah Beripka Yudo Anggono, anggota Satuan Sabara Polres Garut. Dari perbincangan tersebut terungkap, jika dari hasil mengumpulkan botol dan gelas plastik bekas, keduanya hanya mendapatkan uang rata-rata 10.000 rupiah per hari. Berita terungkap, jika dari hasil mengumpulkan botol dan gelas plastik bekas, di sekolah, masuk sekolah, pulang sekolah, langsung nyari ini. Naos, naos teng haji ya? Haji, hajik-hajinya di mana? Di margawati. Di margawati juga. Si mama kerja apa sih mama? Mama juga sama, nyari ini, nyari apa, barang-barang bekas gitu ya? Botol. Si bapak, si bapak kerja apa? Betul. Kalau dikumpulin sehari, si bapak dapat berapa? Si mama sama si bapak sama adek? Di wang. Oh gitu. Pak, adek ini siapa namanya? Akang. Siapa? Akang. Akang. Kalau Neng siapa tetanya? Mungun. Mungun. Kukun. Kukun. Kukun sama akang ya kan? Penghasilan berapa? Penghasilan berapa? Penghasilan yang 16.000 rupiah. Paling gede, 16.000 rupiah sehari. Kalau segini, ini berapa ini kalau dijual ini? Ini ada sama ini berapa? 9.000 rupiah. Hanya cukup untuk kalau dibeliin beras, dapat berapa? Seperan. Seper empat. Seper empat dimasak hanya untuk satu hari ya? Cukup. Untuk si bapak, si mama, dicukup-cukupin. Tepat dari rumah cuma jam berapa tadi? Pagi-pagi apa dulu? Pagi-pagi. 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 Mama mulinya subuh. Adek pagi-pagi sekolah dulu. Belajar di rumah sekarang garungnya. Belajar di rumah. Terasa-rasa belajar? Nah, kebagi. Mama latih. Mau ke tempat rongsokan. Pagi sorenya nyari ke sini. Paling jauh nyarinya kemana Ciledug Ciledug ke sana Dari sini Nanti pulang ke rumah berapa jam Setengah jam Nah nanti Kalau udah gede Dari sekarang belajar ya Cita-citanya mau jadi apa adek Mau polisi Mau polisi harus belajar ya Dari sekarang ya Belajarnya yang rajin ya Biar nanti udah gede Udah cukup umurnya Nanti daftar polisi ya Kalau neng Teteh Cita-citanya apa Dokter Apalagi dokter ya Dari sekarang belajar ya Yang rajin ya Jangan sampai bolos sekolahnya Yang rajin Tetap fokus ya Nanti diberi alim Supaya cita-citanya Terkabung Pulang ya Kita mabrik ya Udah mau mabrik tuh Udah mau gelap ya Pulang ya Nanti sama om Dikasih ya Buat makan ya Pulang ke rumah Ke si bapak Ke si mama ya Mau gak Sama om dikasih ya Buat makan Bener ya Buat makan ya Nih ada satu Buat makan Lima Nih Adi kakak kan Adi kakak pulang ya Jagain si adanya ya Jagain si adanya Kalau waktunya sekolah Sekolah ya Sekolah ya Biar nanti pinter Mau gak jadi polisi Mau? Nah ya Tempatnya yang Ngan rajin ya Sekarang kalau mau pulang-pulang ya Udah ngagrik ya Nah Hati-hati ya Dijualnya kemana ini Dijualnya Hati-hati ya Ya Hati-hati Ya Ya Ini menjadi renungan kita Tatkala kita hidup bergelimpang harta Lalu nasib kita ditukarkan dengan mereka Akankah kita mampu melalui hari-hari Mencari botol dan gelas plastik bekas Untuk dijual Untuk menyambung hidup Agar besok bisa tetap makan Dijualnya 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 Dijualnya